Halo, berjumpa lagi bersama Mugli Channel Di video kali ini kita akan servis Kulkas RAP 1 Pintu Untuk kulkas ini keluhannya tidak dingin ya teman-teman Jadi seperti apa pengecekannya Tonton videonya sampai selesai Oke teman-teman Ini coba kita colokkan dulu ya Coba kita tes Oke Jadi Di sini kompresor sudah bekerja Kalau kompresor sudah bekerja Langkah selanjutnya Kita Rasakan Di pipa presnya Itu untuk kulkas yang normal Untuk pipa pres dan juga dryer Harusnya Angat ya Yang menandakan Freon Bisa Bersirkulasi dengan baik Jadi Ini untuk pipa presnya Tidak ada Angat sama sekali Untuk Dryernya juga sama ya Tidak ada Angat sama sekali Jadi untuk kulkas ini Ada dua kemungkinan ya teman-teman Yang pertama Kemungkinan pertamanya itu Bocor Dan kemungkinan yang kedua Buntu Freon Jadi untuk memastikan Bocor atau Buntu Pertama kita lihat dulu Apakah Ada Freon Masih ada Freon Atau tidak ya Di dalam Kulkas ini Pertama kita buka dulu Pipa isinya Jadi pertama Pasti ini kita Lepas dulu ya Oke Setelah itu Pipa isinya kita Atau pipa segelnya Kita lepas dulu Jika kita Ada Freon Atau tidak Oke jadi ini Tidak ada Freon sama sekali ya Tidak ada Freon sama sekali Dan Kemungkinan besar Ini ada kebocoran Yang mengakibatkan Freonnya itu habis Dan Kulkas ini tidak gingin Yang pertama kita cek dulu Bagian sambungan-sambungan Dari Bagian belakangnya Jadi Di sini Tidak ada Oli Tidak ada oli Sebab kalau Semisal Bocor Itu pasti ada oli Yang keluar Nah di sini Tidak ada oli ya Disambungan semuanya Bersih semuanya Dan Sambungannya pun juga Masih bagus Ya ini kita coba Lihat Bagiannya Ada Bocoran atau tidak Ada Sambungan-sambungan Las-lasannya Ya bisa dilihat Jadi Sambungan kapiler Bersih Tidak ada oli Di bagian atasnya Juga sama Jadi di bagian Belakang Ini Kemungkinan besar Tidak ada Kebocoran ya Teman-teman Selanjutnya Kita cek Di bagian Evapnya Jadi yang pertama Kita lihat dulu Di bagian Evaporatornya Biasanya Penggunaan Konsumen Atau Pelanggan itu Biasanya Untuk Kulkas Satu pintu Ada kesalahan Pemakaian Biasanya Jadi Ngambilnya itu Biasanya Ditusuk Pakai Ngambil esnya Jadi ditusuk Pakai Benda tajam Yang mengakibatkan Bocor pada Evapnya Karena ketusuk Jadi ini Pertama kita lihat dulu Fisik dari Evapnya Kira-kira Ada yang Bocor Atau tidak Jadi Disini Bisa dilihat Bersih ya Disini bersih Tidak ada bekas Luka 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 Akibat Benda Tusuk Di bawahnya Juga Bersih Bersih Cuman disini Tercium Bau Oli Jadi Kemungkinan Ada Bocor Disambungannya Jadi Kita lihat dulu Disambungan Evapnya Kira-kira Ada kebocoran Atau tidak Jadi Ini Kita Bongkar Dulu Cover Cover Dari Evapnya Supaya Kita bisa Lihat Di bagian Sambungannya Nah Itu Bisa Kelihatan Bagian Sambungan Evap Operatornya Untuk Lepasnya Harus Hati-hati Karena Pipanya Itu Biasanya Tipis Kalau Tidak Hati-hati Nanti Bisa Patah Pipanya Oke Teman-teman Jadi Ini Sambungan Evapnya Jadi Di sambungan Evap Ini Terlihat Banyak Oli Bisa Dilihat Ini Banyak Olinya Jadi Yang Menyebabkan Kulkas Ini Kenapa Tidak Dingin Itu Karena Ini Jadi Disambungan Ini Bocor Jadi Las-lasannya Mungkin Korosi Atau Kurang Bagus Mengakibatkan Kebocoran Creon Disini Jadi Jadi Feon Habis Gitu Untuk Penanganannya Pasti Untuk Pipa Ini Sambungan Ini Harus Kita Las Ulang Ya Jadi Di Las Ulang Setelah Dipastikan Lasannya Sudah Tidak Ada Yang Bocor Nanti Tinggal Kita Isi Dengan Freon Yang Baru Oke Teman Teman Masih Saja Kita Las Teman Teman Ini Kita Las Dulu Sambungan Yang Bocor Tadi Dan Untuk Kaplir Kita Las Juga Jadi Supaya Untuk Memastikan Olasannya Bagus Semua Oke Jadi Sudah Kita Las Sudah Kita Las Ulang Sambungannya Kemudian Kita Rapikan Pipanya Setelah Itu Kita Lanjut Ke Pemvakuman Dan Pengisian Freon Ya Teman Teman Sebelum Kita Lanjut Ke Pemvakuman Pengisian Freon Ini Untuk Dryer Harus Kita Ganti Kita Ganti Dulu Karena Kalau Ada Kebocoran Itu Pasti Dryernya Itu Banyak Oli Jadi Ini Untuk Dryer Harus Kita Ganti Supaya Supaya Nanti Tidak Ada Kebuntuan Ya Dan Juga Nanti Untuk Pipa Pres Nya Atau Pipa Yang Menuju Ke Dryer Itu Harus Di Placing Juga Ini Kita Pasang Dulu Pipa Isinya Tidak Tidak Oke pipa isinya sudah kita pasang kemudian di sambungannya sambungan pada pipa pressnya kita las ulang juga ya supaya nanti tidak ada kebocoran lagi jadi kita pastikan semua sambungan-sambungannya itu kalau bisa di las semua sudah selesai ya Jadi pertama kita flashing dulu ya pipa pressnya jadi pemplasingannya itu kita menggunakan kompresor ya ini banyak olinya yang mungkin menumpuk pada kondisernya ya jadi kenapa disini banyak oli yang olinya sampai hitam itu karena kebocoran tadi di oli di kondisernya itu banyak olinya jadi ini kita flashing dulu sampai bersih dan nanti kalau sudah dipastikan bersih nanti tinggal kita ganti dryernya selanjutnya kita vakum dan kita isi dengan kebocoran yang baru Oke jadi ini sudah bersih ya sudah tidak ada lagi oli yang tersisa pada kondisernya atau pipa bagian kondisernya selanjutnya kita ganti filter dryernya itu sekitar satu senti ya terima kasih terima kasih sudah kita pasang jadi sudah kita ganti dengan yang baru selanjutnya tinggal kita vakum dan kita isi dengan kondisernya yang baru ya teman-teman ya ini sudah kita siapkan manufol dan juga alat vakum setelah itu tinggal kita vakum ya teman-teman jadi pertama kita buka dulu keran kondisernya yang berwarna biru kita buka dulu setelah itu mesin vakum langsung kita nyalakan untuk jarumnya sudah turun ya untuk memakumannya ini kita tunggu sekitar 10-15 menit ya sampai udara yang ada di sistem terbuang habis dan juga suara dari ini ya ininya vakumnya itu stabil kalau suaranya sudah stabil berarti udara yang ada pada sistem pendingin sudah terkuras habis setelah itu kemudian langsung diisi dengan rian yang baru dan untuk memvakuman teman-teman barangkali teman-teman belum belum punya alat vakum ataupun mungkin repot bawa-bawa alat vakum ketika di rumah pelanggan teman-teman juga bisa menggunakan metode vakum bodi ya jadi untuk eh pemvakuman bodi itu vakumnya menggunakan kompresor dari kulkasinya itu sendiri bagi yang belum tahu cara pemvakuman bodi teman-teman bisa lihat video kita sebelumnya ya jadi kita sudah pernah upload cara pemvakuman bodi dan untuk link videonya sudah kita siapkan di deskripsi teman-teman jadi ini sudah 10 menit ya dan selanjutnya kita langsung saja isi dengan freon yang baru sebelum mematikan mesin vakum ini untuk pipa low price nya kita tutup dulu setelah itu baru pipa mesin vakumnya kita matikan setelah itu kita pindah kerannya ke freon oke sebelum kita isi untuk pipa karena kita pakenya cuman dua selang saja seharusnya kan ada tiga ya ini karena kita pakenya selang dua saja ini untuk selang yang ke yang di tengah ini kita harus buang dulu sisa-sisanya menggunakan freon ya teman-teman jadi ini kita eh buka freonnya nah itu kita buang dulu jarangnya eh di bagian high press nya nah seperti ini setelah itu tinggal kita isi dengan freonnya setelah itu kita isi jadi ini kita isi eh kondisi mesin mati atau kompresor mati itu di 90psi ya teman-teman setelah itu langsung kita colokkan ininya ya kabel power nya oke dan kompresor nya sudah bekerja dan ini untuk tekanannya sudah turun di sini masih belum stabil ya jadi bisa dilihat dia di atasnya 10psi yang menunjukkan bahwa freonnya sudah bersirkulasi dengan baik jadi intinya tidak ada tidak ada kebuntuan karena kalau semisal waktu kita jalankan mesin pertama atau kompresor pertama itu jarumnya min jadi di bawahnya 0 berarti untuk kulkas itu masih ada kebuntuan freon dan ini bisa dilihat ini di atasnya 10psi yang menunjukkan yang menunjukkan bahwa tidak ada kebuntuan freon untuk untuk tekanannya kita menggunakan 10psi ya teman-teman jadi di sini masih belum stabil masih di 10 lebih nanti kita tunggu sampai stabil di 10psi kalau semisal barangkali kelebihan bisa dikurangin freonnya atau atau semisal kurang nanti bisa ditambahin lagi jadi ini kita tunggu dulu sampai stabil di 10psi ya teman-teman jadi ini sudah stabil di 10psi ya kalau sudah stabil kita langsung segel pipa isinya pertama kita capit dulu menggunakan tang segel setelah itu tinggal kita las kita las ujung ujung pipa isinya pertama kita potong dulu setelah itu sehari jadi disini untuk viva pressnya ini sudah anget dan juga dryernya anget yang menunjukkan bahwa yang bersirkulasi dengan baik yang artinya tidak ada kebuntuan dan bodi ini bodinya juga anget ya jadi syarat pendinginan kulkas itu bagus dari viva press kemudian dryer dan juga bodi itu harus anget kita lihat-lihat bagian evapnya jadi ini evapnya juga sudah dingin ya sudah merata dinginnya sudah bagus sudah normal kembali ya untuk kulkasnya jadi seperti itu ya teman-teman perbaikannya jadi untuk mengecekannya langkah-langkahnya seperti video ini tadi dan barangkali teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan barangkali video ini bermanfaat teman-teman juga bisa share video ini ya dan jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe ya channel ini segitu aja video dari kami berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye